Pemirsa Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat Hasanudin bersama Kapolda NTB dan Danrem 162 Wirabakti hadir di Pertamina Observation Deck atau Bukit Jokowi untuk melihat langsung berbagai kegiatan MGPA jelang MotoGP 2024. Hasanudin melihat progres persiapan sirkuit yang digunakan untuk ajang balapan paling bergensi di dunia tanggal 27 hingga 29 September 2024 ini. Informasi selengkapnya akan dilaporkan Rekan Sinto Wartawan Tribun Lombok. Rekan Sinto silakan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih Rekan Yustina. Ya benar sekali Tribuner sebahawasannya Penjabat Gubernur NUP, General Hasanudin begitu Tribuner setelah mengunjungi sirkuit internasional Mandalika 20 hari jelang MotoGP Mandalika 2024. Kemudian ditemani oleh sejumlah kepala OPD begitu ya, di lingkup PPMTB dan juga Kapolda NTB dan juga Danrem Wirabakti NTB Tribuner seperti itu. Kepada Tribun Lombok, Hasanudin mengatakan bahwasannya pihaknya tentunya juga melakukan ya, telah melakukan rapat koordinasi dengan seluruh kepala OPD terkait ya, yang kemudian membidangi atau kemudian terkait langsung dengan MotoGP Mandalika utamanya mengenai dengan Dinas Perhubungan begitu, kemudian dengan Dinas Pariwisata, termasuk juga Dinas Pendirustian dan UMKN Tribuner seperti itu. Pihaknya juga meminta agar kepada seluruh kepala OPD agar sigap, ya begitu, dan kemudian agar bisa menyelesaikan MotoGP 2024 Tribuner seperti itu. Pihaknya dalam pesan tersebut, Hasanudin mengatakan bahwasannya, dalam tinjauannya, ia melihat langsung kemudian bagaimana progres pengecatan dan juga bagaimana proses penyikatan asfalt sirkuit Mandalika Tribuner. Ia mengaku kagum dengan aktivitas dari Mandalika Grand Prix Association yang begitu detail ya, mempersiapkan ajang MotoGP Mandalika 2024 ini Tribuner seperti itu. Sementara itu, Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association mengatakan bahwasannya, pihaknya pada tahun ini begitu ya, hanya menggunakan dua ya, menggunakan dua mesin cat yang digunakan untuk pengecatan asfalt sirkuit Mandalika Tribuners. Jika kemudian pada tahun lalu banyak menggunakan tenaga asing begitu ya untuk pengecatan sirkuit Mandalika, kemudian pada MotoGP Mandalika 2024 ini banyak menggunakan marshal lokal Tribuner seperti itu. Dan kemudian pada MotoGP Mandalika 2025, pihaknya memastikan semuanya adalah masyarakat lokal atau marshal lokal yang akan melakukan pengecatan di sirkuit Mandalika jelang MotoGP Tribuners. Hal ini karena mereka telah melakukan pelatihan panjang dan juga tentunya serah terima alat pengecatan dari tenaga asing dari Italia, begitu Tribuners. Kemudian juga dikatakan oleh Priyandi bahwasannya saat ini pihaknya juga telah melakukan pembersihan asfalt dengan menurunkan setidaknya tiga truk road sweeper Tribuners yang digunakan untuk menyikat langsung lintasan sirkuit Mandalika Tribuners. Pihaknya memastikan tidak akan ada debu begitu ya, maupun hal-hal lainnya, apalagi seperti baut begitu ya, maupun oli yang terkecer di asfalt yang nantinya akan digunakan oleh pembalap MotoGP Mandalika 2024 Tribuners. Sebagai informasi saja bahwasannya Tribuners pada tanggal 25 September 2024 para pembalap akan melakukan parade di Mataram sebanyak 10 pembalap MotoGP, tir 1, begitu ya, 10 besar pembalap MotoGP yang dipastikan akan hadir saat parade MotoGP Mandalika 2024 ini Tribuners begitu. Dan juga nantinya pada Tribuners bahwasannya kedatangan dari logistik juga sudah tiba seperti misalkan ban dan juga bahan bekas sudah tiba dan nantinya pada tanggal 24 sampai 25 dan tanggal logistik berupa motor pembalap juga akan tiba di Bandara Internasional Lombok Tribuners. Sekian Rekan Yustina. Baik Rekan Sinto, Wartawan Tribun Lombok, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa berikut wawancara wartawan kami bersama pihak terkait. Terima kasih Rekan-rekan media hari ini kami dari Pemba Binda, bersama Pak Pak Boda, Pak Dandrem, Pak Binda, dan Lantaman dan peserta para sekolah yang terkait menindaklanjuti hasil rapat kami kemarin dalam rangka kesiapan pelaksanaan MotoGP tahun 2024. Kita ketahui hari ini sudah tanggal berapa nih? 6 September. Tanggal 6 berarti tinggal 21 hari sudah pelaksanaan. Sehingga beberapa kesiapan yang disampaikan kemarin kami lihat di lapangan. Khususnya hari ini melihat kesiapan infrastruktur pelaksanaan lapangan, eh, sirkuit. Tadi kami sudah diberikan kejelasan dan kami melihat langsung beberapa pekerjaan, beberapa peral titik yang disempurnakan sesuai dengan standar yang ada. Apakah itu? Jadi kedatangan Bapak PJ Gug hari ini untuk mencoba melihat langsung keadaan di sirkuit. Jadi Bapak tadi bertiling sirkuit naik sepeda dan naik motor didampingi Bapak Kapolda, Bapak Dandrem, kemudian segenap UPD, dan banyak Pak Pemindah juga yang hadirkan. Bapak muter berapa kali, kemudian Bapak berhenti di tinggungan 16 melihat langsung dan berdiskusi mengenai proses pengecatan. Jadi tahun lalu kita masih pakai 8 orang dari luar negeri, tahun ini adalah tahun terakhir orang asingnya datang. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!